Saya dulu nih, Pak Konjennya mana? Bukan Pak Konjen dulu nih. Baik, terima kasih. Yang kami hormatin, Konsul Jenderal RI di Osaka, Bapak Mirza Nur Hidayat, kami hormati juga atas perdagangan kami di Tokyo, Bapak Arief Pisano, apa kabar Pak Arief? Kepala ITPC Osaka, Bapak Iwan Yusuf, apa kabar Pak? Sehat-sehat semua ya. Nah, perwakilan Bank Indonesia di Tokyo, juga ada Fujita-sang dan Haruki-sang. Oh, hayo gozaimasu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pastinya kita selalu harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maesah, pada masih suasana yang COVID ini, kita masih dapat melakukan rangkaian webinar untuk UKM ekspor ke Indonesia ke Jepang. Ini suatu hal yang tentunya kita apresiasi. Dan kami terima kasih sekali Pak Konjen, Pak Mirza, dan ADAK, Tokyo, ITPC Osaka, ini telah membuat suatu kegiatan untuk capacity building bagi pelaku usaha Indonesia, khususnya di sektor makanan-minuman untuk memasuki pasar Jepang. Nah, ini tentunya nanti ada beberapa hal yang dapat kita lakukan bersama, seperti apa komitmen kita. Nah, memang tadi sudah disampaikan sama Pak Ihwan, bahwa pada tanggal 18 Juni, webinar ini kan sudah sesi kedua. Yang pertama, waktu itu tanggal 18 Juni yang dibuka oleh Bapak Jirjen Pengembangan Ekspor Nasional dan Kino Spits, Bapak Wakil Menteri Luar Negeri pada saat itu. Yang waktu itu diikuti kurang lebih 100 orang, yang di via YouTube saja sudah 260 orang. Jadi banyak sekali UKM yang memang tertarik ya untuk melakukan usaha memasuki pasar Jepang ini sendiri. Ini membuktikan bahwa pasar Jepang ini merupakan pasar yang banyak diminati oleh pelaku usaha Indonesia. Dan komitmen kami dari pemerintah tentunya terus bagaimana kami mendukung dan mendorong UKM untuk mencari peluang pasar global, tapi khususnya hari ini kita akan bicara bagaimana memasuki pasar Jepang. Bapak, Ibu sekalian, langkah awal dari rangkaian upaya untuk memberikan pemahaman akses pasar ke Jepang ini bagi pelaku usaha dan menengah tentunya tidak berhenti sekedar mengetahui akses pasar dan melalui web seminar seperti ini. Tetapi nanti juga ada rangkaian virtual business matching. Ini yang paling penting ya bagi ada plan ITPC bagaimana kita dapat melihat atau menghadirkan buyer potensial yang menjadi sarana seleksi pelaku usaha pada kegiatan nanti promosi atau pameran sektor terkait dalam tahun 2021. Ini sangat penting sekali. Ini peserta yang dari PPI tentunya sudah pilihan yang memang sudah orientasinya ekspor tentunya juga dari binaan BI. Hari ini tentunya sharing session kita tentu akan bagaimana menciptakan prospek ekspor terhadap produk untuk memperoleh buyer baru dan tentunya mempertahankan buyer yang sudah ada. Juga kita mempertemukan perwakilan perdagangan dengan pelaku usaha di sektor makanan dan minuman yang akan ditindaklanjuti dengan pertemuan buyer. Ini sangat penting. Menampung masukan-masukan terhadap strategi promosi pemasaran dan branding produk ekspor pangan olahan Indonesia yang tentunya di suasana pandemi COVID-19 ini. Bapak-Ibu sekalian, dampak disignifikan terhadap beberapa berbagai sektor tentunya ada pada saat sekarang ini bagaimana kita melihat kegiatan ekspor-import terkait dengan aktivitasi ekonomi global. Karena apa? Kinerja ekspor dan import juga diproyeksikan mengalami penurunan karena terhambat akibat perlambatan produksi di beberapa negara terutama di Tiongkok. Karena terus terang kita bahan baku masih sangat membutuhkan bahan baku dari Cina. Hampir 90 persen UKM kita masih tergantung dari import. Neraca perdagangan Indonesia di Januari sampai Mei 2020 ini mencatat surplus sebenarnya 4,31 miliar USD dengan sumbangan terbesar tentunya dari sektor non-migas 7,67 miliar. Namun kinerja ekspor non-migas year or years ini mengalami penurunan sebesar 3,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Pada periode Januari-Mai 2020 ini ekspor Indonesia itu mencapai 64,46 miliar. Ini mengalami penurunan sebesar 5,96 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, 5 negara yang masih menjadi tujuan utama ekspor non-migas kita ini masih ada di pasar-pasar utama kita. Masih India, Singapura, Jepang, Amerika, dan Tiongkok. Nah, ini kita nanti akan lihat. Seperti apa kita juga menyasar harus pasar-pasar non-tradisional lainnya. Jadi hal ini yang kalau kita lihat hubungan perdagangan Indonesia dengan Jepang Januari-April 2020 ini total perdagangan kedua negara mengalami penurunan 9,95 persen. Dari 10,7 miliar USD menjadi 9,66 miliar. Indonesia mengalami defisit sebesar 8,13 juta USD. Ini nilai ekspor non-migas kita ke Jepang pada periode yang sama terjatat 4,47 miliar dengan produk ekspor utama kita masih batu bara, potongan logang, mulia, konduktor listrik, nikel, dan karet. Nah, ini masih kita mengalami penurunan sebesar 9,95 persen. Berbicara mengenai makanan dan binuman untuk kinerja ekspor sektor pangan olahan, Indonesia menempati urutan ke-24 ekspor pangan olahan ke dunia. Nilai ekspor pangan olahan pada Januari-April 2020 ini mencapai 1,3 miliar USD. Ini mengalami kenaikan 7,9 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. Jadi, ini masih ada peluang bagi kita, apalagi sekarang dengan adanya beberapa masa pandemi ini, ini makanan, minuman ini sangat diperlukan dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang di luar masih dibatasi, juga kita juga lagi pelaku-pelaku usaha pangan minuman di Indonesia, khususnya UKM ini kita terus dorong supaya menggunakan juga kuatan Indonesia. Jadi, kita juga itu yang kita terus laksanakan supaya perekonomian ekonomi kita ini stabil untuk pada saat pandemi sekarang ini. Kinerja ekspor pangan olahan ke pasar Jepang juga mengalami kenaikan dari tahun 2015-2019. Sebenarnya trennya naik 10,77 persen. Tahun 2019 ekspor pangan olahan ke Jepang 224,6 juta USD. Sementara pada periode Januari-April ekspor pangan olahan Indonesia ke Jepang sebesar 71,9 juta. Ini mengalami kenaikan 12,74 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Jadi, memang produk lima utama yang ke Jepang ini masih ada tuna, cakalang dalam kemasan, udang, kepiting olahan, kepiting dalam kemasan, kuih kering, dan biskuit. Mungkin nanti ada lagi produk-produk yang sudah akan juga mengalami peningkatan untuk produk mungkin nanti bisa dijelaskan sama Pak Arief, sama Pak Iwan. Nah, saya bicara UKM sedikit. Karena UKM kita ini jumlahnya memang sangat banyak sekali. Ini data di BPS 2018. Data yang UKM kita ini sebanyak 64.194.057 orang. Ini usaha mikronya sekitar 63 juta, usaha kecilnya 783 ribu, usaha menengahnya 60.702 usaha. Nah, pada tahun 2018, nilai BDB kita atas dasar harga berlaku UKM diperkenalkan sebesar 8.573,89 triliun. Ini kontribusinya sebesar 61,67 persen dari total BDB. Ini untuk UKM kita. Pada tahun 2018, nilai ekspor non-migas UKM ini diperkirakan mencapai 293,84 triliun. Ini diperkirakan kontribusinya memang masih sebesar 14,37 persen dari total ekspor non-migas nasional kita. Mungkin ada pertanyaan, kenapa harus ekspor? Nah, pasar domestik kita memang cukup besar. Sekitar 269 juta. Jangan salah, pasar ekspor yang jauh lebih besar adalah 7,4 miliar jiwa. Ini 28 kali lipat dari penunduh Indonesia. Nah, dari situlah makanya kita pelaku saat didorong terus untuk melakukan ekspor selain untuk juga melihat peluang-peluang pasar di dalam negeri yang cukup seksi juga, dengan 267 juta jiwa. Ada tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha, khususnya UKM, produk pangan, olahan, yang akan memasuki pasar Jepang, terkait standarisasi dan kualitas produk pangan. Nah, ini penting sekali ya UKM-UKM, para pelaku usaha di sini. Karena saya tahu Jepang ini pasannya agak sedikit memperlakukan sangat ketat dengan persyaratan-persyaratan legalitas dan syarat-syarat standarnya. Ini kita tidak hanya berlaku di pasar Jepang sebenarnya, juga di negara-negara lain, menerapkan hal yang sama mengenai standar dan kualitas produk pangan. Secara umum, persyaratan standar produk pangan untuk diekspor ke Jepang adalah izin POM, badan POM. Ada Azad Analysis Critical Point, CCP. Nah, ini merupakan sistem jaminan mutu keamanan pangan. Ini mengidentifikasi titik bahaya pada sisi produksi. Sehingga dapat dilakukan pengendalian untuk mengontrol bahaya-bahaya tersebut. Jadi, harus UKM atau pelaku usaha ini menerapkan ACCV. Jadi, untuk memberikan kepercayaan kepada partner bisnis maupun konsumen akan produk yang diproduksi. Nah, sementara untuk izin POM, masalah terbesar UKM adalah kualitas sanitasi dan higienis. Nah, ini pada saat dianalisis total mirobanya, sering diambang batas yang dipersyaratkan. Jadi, ini tolong ya pelaku usaha ini banyak pesertanya. Standar dan labeling juga diperlukan. Sanitasi produk pangan dan lain sebagainya. Nah, saya mengharapkan sekali bahwa Bapak, Ibu, pelaku usaha perlu menyikapi. Dengan baik agar dalam melakukan proses produksi sesuai standar keamanan pangan serta pengawasan kualitas produknya. Hal ini tentunya untuk menjamin produk pangan olahan yang diproduksi, terjamin keamanan pangannya, dan dapat memenuhi persyaratan pasar ekspor. Ada, Bapak, Ibu sekalian, di dalam masa pandemi ini, mungkin strategi apa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan? Tentunya dalam meningkatkan ekspor. Pertama, mengamankan pasar ekspor utama dan memperluas pasar ekspor baru. Jadi, tujuan utama yang saya sebutkan tadi, ada Tiongkok, Amerika, Jepang, India, Singapura. Kita memperluas pasar ekspor baru ke pasar non-tradisional seperti di wilayah Timur Tengah, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin. Kedua adalah meningkatkan daya saing, difisifikasi produk ekspor, dan fasilitasi perdagangan. Ini tentu bagaimana kita meningkatkan daya saing dan fasilitasi dilakukan melalui program dan layanan di Indonesia Design Development Center untuk menciptakan produk dengan desain produk berorientasi ekspor dan bernilai tambah. Kurang lebihnya fasilitas yang ada di JNPAN nanti saya sebutkan seperti apa. Menggiatkan promosi ekspor dan penguatan pencitraan Indonesia. Nah, ini kegiatan promosi ekspor dilakukan di beberapa kegiatan seperti ada misi dagang, ada juga misi pembelian, pameran, virtual exhibition, serta virtual business matching. Nah, ini harus juga kita lakukan. Terus, memanfaatkan e-commerce untuk promosi produk domestik di luar negeri. Ini sangat penting. Tentunya, OKM juga dalam melakukan usaha juga harus bagaimana kita menyikapi tren sekarang ini untuk menggunakan digital. penyederhanaan prosedur ekspor dan kemudian impor bahan baku atau bahan penolong. Nah, ini penyederhanaan prosedur ekspor ini melalui penyederhanaan proses SKA. Jadi, sementara kemudian impor untuk tujuan ekspor dilakukan untuk memperlancar pasokan bahan baku dan bahan penolong industri agar kegiatan produksi tidak terganggu. Terus, ada optimalisasi dan reorientasi peran adag perdagangan ITPC. Nah, ini sangat penting sekali. Mereka sebagai government agent ini sekaligus sebagai bisnis intelijen nah, ini peran aktif adag ITPC sudah dibuktikan pada hari ini. Terima kasih ITPC Osaka dan Tokyo dengan adanya kegiatan seperti ini juga memicu bagaimana pelaku usaha tetap harus bergeliat dengan masa pandemi seperti sekarang ini. Meningkatkan pengamanan perdagangan untuk penyelamatan ekspor di negara tujuan ekspor. Ini melakukan upaya untuk pengamanan perdagangan terhadap produk-produk yang dituduh. Misalnya ada anti-dumping dan safeguard. Juga cepatan penyelesaian perundingan perdagangan internasional. Nah, ini salah satunya general review IJIPA Indonesia JIPA Economic Partnership Agreement ini juga meningkatkan bagaimana akses pasar ke Jepang yang lebih baik mencakup perdagangan barang jasa dan investasi. Nah, kami dari Direktur Agenda Pengembangan Ekspor Nasional ini juga ada Balai Besar Pendidikan Pelatihan Ekspor Indonesia. Nah, yang sekarang kita telah melakukan kerjasama ke beberapa ada ITPC juga melihat bagaimana kita juga dalam menyelenggarakan mengkoordinasikan untuk melakukan diklat ekspor ini pendidikan dan untuk ekspor juga kepada para pelaku usaha dan masyarakat. Ini kami ada fasilitator sekurang lebih 100-100 orang yang praktisi. Jadi, memang di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Ekspor Indonesia ini fasilitatornya selain ada Widya Suara yang sudah profesional. Jadi, Ekspor Coaching Program di tahun 2019 saja ini ada dua kegiatan di PPI ada pelatihan ada pendampingan. Pendampingan itu namanya Ekspor Coaching Program. Ini pada saat di Jakarta tahun di 2019 ada di Jakarta Jawa Tengah dan Jawa Barat ini pesertanya supaya efektif satu angkatan 25 orang menjadi 75 dalam 2019 ini yang sudah UKM dapat melakukan ekspor itu sebanyak 41 orang. Nah, ini suatu hal yang sangat menarik karena ini bicara UKM bukan produsen atau pelaku besar. ini pada tahun 2019 itu sudah melakukan transaksi kurang lebih hampir 300 miliar rupiah. Tentunya ini ada beberapa produk ada furniture, gula semut, apok, buah segar, os kaki, gak harus patuh, senek, fashion, dan lain-lain. Nah, ini tentunya sangat membanggakan kami. Di tahun 2020 pada masa pandemi pun kemarin ini ada pelaku usaha ekspor kucing program tahun 2020 itu sudah melakukan ekspor gula semut ke Spanyol. Ini sebesar kurang lebih ya kalau UKM, bicara UKM mungkin 19.068 USD, ini 300 juta yang memang kecil, tetapi ini hal-hal yang sangat harus kita terus dorong mereka. Ada juga ekspor sapu rayung ke Korea Selatan sebesar 9.000 USD. dan tentunya kita juga akan PPI ini nanti juga akan mendorong alumni ataupun peserta ekspor programnya untuk bagaimana melihat pasar Jepang. Bapak-Ibu sekalian ada lagi program-program dari pengembangan jenderal pengembangan ekspor nasional. Kami ada enak ekspor sekarang. Ini merupakan penyempurnaan dari CSC, membership. Ini juga merupakan layanan atau satu atap nanti untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh informasi perdagangan ekspor. Ini inak ekspor.id ini dapat juga mengakses produk patolog bisa dilihat di situ event dan training research corner di situ juga ada inquiry dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian kami juga ada yang namanya Indonesia Design Development Center IDBC. Ini juga salah satu fasilitas yang diberikan kepada pelaku usaha bagaimana kita dapat melakukan fasilitasi design, bagaimana kita melihat melakukan konsultasi design juga karena design ini sangat penting bagaimana kita juga harus melihat pangsa pasar seperti apa standar yang dilakukan oleh beberapa negara untuk suatu design produk jadi disini juga ada promosi design good design Indonesia juga kami lakukan juga untuk bagaimana melakukan ajang peranugerahan berskalain nasional bagi para desainer dan pelaku usaha Indonesia Nah Bapak Ibu sekalian mungkin ada beberapa juga nanti di JINP melakukan virtual business matching yang akan dilakukan oleh Pak Dirjen kami juga beberapa kegiatan-kegiatan tentunya melibatkan adag HTPC di seluruh negara yang teradipidasi Bapak Ibu sekalian terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian semoga webinar ini dapat bermanfaat karena waktu mungkin saya kalau cerita nanti bisa 2 jam Pak jadi mungkin saya berharap sekali dengan kegiatan webinar ini dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholder sehingga ke depan kita dapat saling mendukung peningkatan keneja ekspor Indonesia khususnya sektor pangan olahan ke pasar Jepang kepada Bapak Ibu peserta supaya dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing secara terus menerus untuk dapat melakukan suatu usaha saya rasa itu Bapak Ibu sekalian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih banyak Ibu Kepala Balai atas sambutan pembukanya selanjutnya kami mohon kepada yang berhormat Bapak Konsul Jenderal RI Diyosaka Bapak Mirza dapat memberikan kino speech pembuka terima kasih Terima kasih Pak Iwan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Ibu Novi Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia Kementerian Perdagangan Pak ITPC Pak Iwan Pak Adak Pak Arief di KBR Tokyo Bapak Ibu Narasumber dan tentunya yang kami hormati Bapak Ibu para peserta webinar izinkan pertama-tama dalam kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian Perdagangan beserta ITPC Osaka dan atas perdagangan KBR Tokyo yang telah menginisiasi pelaksanaan series of webinar yang tujuannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan akses pasar di Jepang untuk para pelaku usaha kecil dan menengah Indonesia program ini tentunya tidak saja untuk menambah pengetahuan di antara para peserta namun juga betul-betul dapat menjadi semacam motivasi dan dorongan untuk bisa memasuki pasar Jepang seperti yang kita ketahui bersama bahwa tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Novi bahwa peluang produk olahan Indonesia masuk ke market Jepang ini masih cukup tinggi peluangnya dan sebagian besar konsumen Jepang sendiri sangat terbuka dengan produk-produk baru untuk itu kita tentunya mampu untuk bisa memanfaatkan peluang yang sangat terbuka ini Ibu Bapak yang saya hormati tentunya di dalam memasuki pasar food and beverage Jepang kita perlu memahami karakteristik dari masyarakat atau budaya Jepang sendiri misalnya bahwa masyarakat Jepang ini terkenal akan sifat pekerja kerasnya mereka sangat menghargai waktu sehingga misalnya di dalam kehidupan sehari-hari mereka sangat efektif dan efisien memanfaatkan waktu untuk memaksimalkan produktivitas mereka sehingga kalau kita melihat orang Jepang itu sangat terlihat terburu-buru ini memang karena mereka ingin mengejar hasil kerja mereka yang maksimal dan untuk itu tentunya kita perlu melihat bahwa Jepang perlu mungkin masyarakatnya perlu satu asupan makanan yang sifatnya cepat saji seperti itu ini hanya ini ya apa namanya pembuka saja mungkin nanti di dalam diskusi yang akan disampaikan oleh para masyarakat akan lebih menarik lagi kemudian kita juga melihat bagaimana demografi Jepang saat ini yang memasuki aging society jadi masyarakat warga Jepang ini sekarang didominasi oleh warga yang lanjut usia ini ini tentunya menjadi satu bahan pertimbangan pada saat kita ingin memproduksi satu produk bahan makanan atau minuman untuk bisa masuk ke Jepang tentunya karakteristik warga Jepang yang mayoritas adalah Manula tentu mereka sangat concern terhadap tadi seperti juga sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Pendidikan paling besar bahwa sanitasi kemudian higieni aspek kesehatan kebersihan itu harus juga menjadi satu pertimbangan utama di dalam memasuki pasar Jepang di samping itu tentunya ingredients disini sangat care mengenai kesehatan sehingga mereka mulai mengurangi ingredients yang sekiranya bisa berdampak kepada kesehatannya mereka lebih prefer makanan yang berbahan baku organik kemudian sugarless kemudian gluten free nah ini makanan-makanan seperti inilah yang saat ini terus dikembangkan karena mereka sangat sadar betul bahwa kesehatan menjadi tujuan utama mereka nah tentunya karakter-karakter tadi yang saya sampaikan bisa menjadi satu pertimbangan di dalam UKM kita untuk memasuki pasar Jepang saat ini memang kita terdapat beberapa negara pesaing Indonesia yang sama-sama berasal dari ASEAN juga yaitu seperti Thailand dan Vietnam nah tentunya persaingan adalah wajar namun demikian kita perwakilan Republik Indonesia yang ada di seluruh dunia termasuk di dalamnya adalah para atas perdagangan dan ATPC akan terus membantu mengupayakan atau memfasilitasi kepentingan UKM kita untuk bisa maju bersama bentuk-bentuk promosi perdagangan terus kita lakukan berkolaborasi dengan para ADCAD dan ITPC seperti misalnya penyelenggaraan in-house store kemudian promosi dengan mengikuti berbagai macam kegiatan promo perdagangan apakah itu produk makanan ada furniture biomas mold and dye semua kita koordinasikan bersama untuk bisa betul-betul mendorong tingkat partisipasi dari para pelaku dunia usaha yang ada di tanah air dan tentunya situasi pandemi saat ini membuat tantangan memang tidak mudah namun demikian terdapat satu aspek yang tentunya menjadi peluang kita bersama apa itu karena Jepang sendiri pada saat pandemi terganggu siklus supply demand-nya karena memang ketergantungan Jepang akan beberapa produk impor dari negara lain nah ini yang tentunya bisa menjadi satu peluang bagi kita untuk menawarkan satu alternatif bagi Jepang untuk bisa mengimpor produk-produk bahan makanan olahan untuk bisa memasuki pasar Jepang dan tentunya untuk bisa masuk ke dalam pasar Jepang kita harus juga memahami bagaimana standarisasi peraturan legal yang terkait dengan legalitas dan semua aspek-aspek teknis lainnya kami sangat bergembira pada hari ini para narasumber langsung dari pihak Jepang telah hadir bersama kita dari wakil dari Kobe Usang dan dari Kiyodo Food nah ini nanti perlu digali lebih banyak lagi informasi dari kedua narasumber tersebut nah peluang ini tentunya tadi bisa ditembus antara lain juga dengan menggait mitra dari Jepang barangkali kita mempunyai satu keaneka ragaman nabati dan juga yang bisa yang tidak ditemui di Jepang tapi kemudian bahan baku tersebut bisa kita olah dengan bermitra dengan pihak-pihak yang di Jepang yang berminat tentunya nah ini juga menjadi satu peluang investasi investasi untuk pengolahan produk makanan sehingga dengan menggandeng mitranya yang dari Jepang ini juga bisa mempermudah untuk memasuki market di Jepang karena tadi ada unsur Jepang yang memang sudah memahami secara lebih baik bagaimana memenangkan market access di sini salah satu juga peluang yang bisa kita manfaatkan adalah apa namanya bahwa Jepang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan olimpiade yang sebetulnya seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020 ini tapi karena pandemi COVID-19 diundur pelaksananya menjadi 2021 nah ini juga satu pengenalan terhadap produk ke Indonesia kalau memang kita bisa masuk untuk bisa dipasarkan pada saat olimpiade itu berlangsung kemudian juga Jepang khususnya di Jepang Barat Osaka akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Osaka Expo 2025 nah ini juga menjadi salah satu peluang bagi ibu bapak para pelaku usaha UKM di bidang produk olahan makanan dan minuman untuk mencoba untuk melihat ceruk market ini dengan sebaik-baiknya kita dari KJR Osaka bersama ITPC beberapa saat ini telah mencoba untuk menghadirkan produk halal Indonesia masuk ke market Jepang Barat kenapa produk halal karena tadi kita melihat adanya potensi untuk memprovide produk halal Indonesia pada dua event besar ini karena kedua event ini akan menghadirkan jutaan pengunjung yang akan melihat secara langsung Olimpiade Tokyo dan juga Osaka Bampaku atau Expo Osaka 2025 produk halal ini tentunya juga akan bisa men-satisfy atau mem-provide kebutuhan para pengunjung yang datang yang mempunyai latar belakang beragama Islam karena terus terang disini juga masih belum banyak produk-produk halal yang beredar di pasaran ini satu peluang saya rasa yang sangat besar yang bisa kita manfaatkan namun memang tantangannya juga harus kita hadapi bersama karena di dalam penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2020 misalnya Jepang itu mengakui produk Malaysia sebagai pemasok produk halal untuk Olimpiade tentunya dengan pandemi karena ditunda ini menjadi satu ini juga ada hikmahnya bahwa ternyata mungkin dengan penundaan ini kita setidaknya bisa mencoba lagi untuk memasuki lagi produk halal Indonesia mendorong produk halal Indonesia untuk bisa kita pasarkan nanti di penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2020 yang akan ditunda ke tahun depan jadi Bapak Ibu para peserta mungkin peluang tersebut tidak akan membawa hasil yang maksimal apabila kita tidak berkerjasama dengan sebaik-baiknya saya rasa fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia sudah sangat luar biasa mungkin Ibu Bapak nanti juga bisa mendapatkan informasi lebih lagi terkait dengan fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas Bapak Ibu dalam rangka mendorong menghasilkan satu produk yang bisa memasuki tidak hanya market Jepang tetapi juga market-market di luar lainnya mungkin juga nanti kami dari KJ Osaka KBR Tokyo ITPC Osaka dan juga atas perdagangan KBR Tokyo akan terus memberikan panduan atau pimpinan fasilitasi kepada Bapak Ibu yang nantinya akan menidaklanjuti setelah kita melakukan webinar pada hari ini barangkali ini yang bisa kita sampaikan dalam sambutan yang sangat terbatas waktunya dan sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah terlibat di dalam webinar pada hari ini besar harapan kami Bapak Ibu dapat mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari informasi yang akan kita share pada hari ini dan untuk penutup mungkin kita juga ingin mengatkan bahwa kegiatan ini merupakan satu series bagaimana kita memasuki market Jepang kegiatan ini akan berupa series sampai dengan akhir tahun 2020 masih akan ada lagi mengenai market akses di bidang pertanian horticultura kemudian ada lagi mengenai biomas energi kemudian untuk sektor industri otomotif ada mold and dice bidang mold and dice dan kemudian yang mungkin pamungkasnya adalah business matching virtual dari nanti serangkaian serangkaian diskusi ini tentunya akan ada pihak-pihak yang bisa kita pertemukan untuk menandaklanjuti dari series of webinar yang kita selenggarakan secara kolaboratif ini terima kasih sekali lagi atas perhatiannya sukses selalu dan salam sehat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada bapak konsul jenderal atas keynote speech yang disampaikan jadi kalau dari keynote speech yang pak konjen sampaikan satu kata kunci bahwa peluang ekspor produk makanan dan minuman di jepang masih terbuka luas tinggal bagaimana kita bisa menangkap dan memanfaatkan peluang tersebut baik bapak ibu sekalian untuk acara selanjutnya kita memasuki acara diskusi mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh peserta webinar pada pagi hari ini mohon izin pak konjen ibu novi pak adat pak kepala kami akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini baik bapak ibu sekalian memang pandemi covid-19 ini telah memberikan tekanan bagi hampir seluruh negara di dunia tapi tentunya kita harus tetap menjaga optimisme dalam menghadapi krisis saat ini untuk kondisi covid-19 di jepang saat ini sendiri sudah mengalami perbaikan sudah terkontrol hal itu terlihat dari rendahnya angka kasus baru dan rendahnya jumlah kasus aktif covid-19 oleh karena itu hal ini mengindikasikan bahwa masih ada peluang ekspor untuk pasar jepang seperti yang disampingkan oleh bapak konjen bahwa kata kunci untuk dapat melakukan ekspor di jepang adalah kita harus memahami karakteristik dari masyarakat masyarakat jepang baik dari segi sosial maupun budayanya oleh karena itu di tengah-tengah kita hari ini telah hadir dua orang narasumber yaitu merupakan pelaku usaha importer langsung makanan dan minuman di jepang narasumber kita yang pertama adalah miss kanna hujita dan mr felix ferdinand offers import department kobe busan company limited oh hayo gozaimasu fujita sang oh hayo gozaimasu oh hayo gozaimasu ponjutsuwa arigatou gozaimasu arigatou gozaimasu iroshiku onigai shimasu ini pak felix mohon izin pak felix saya akan memperkenalkan narasumber dulu kepada peserta boleh bapak ibu sekalian jadi kobe busan ini merupakan suatu perusahaan yang terintegrasi produksi dan intensif saat ini kobe busan telah memiliki data per april 2019 telah memiliki 826 chain store supermarket dengan nama geomusupar dan saat ini telah menangani kurang lebih 4000 produk ya pak felix ya yang 1200 diantaranya diimpor jadi beliau ini memang sudah pemain yang besar untuk industri makanan dan minuman di jepang kemudian narasumber kita yang kedua adalah mister hiromasa haruki chief of import section kyodopood products company limited oh hayo gozaimasu harikisan mojuzwa arigatou gozaimasu jadi kyodopood merupakan importer wholesaler dan retailer produk makanan dan minuman di jepang dan telah berdiri sejak tahun 1961 jadi memang di bidang industri makanan minuman sudah tidak diragukan lagi terakhir juga bapak selamat winardi menjadi interpreter kita pada diskusi pada pagi hari untuk mempersingkat waktu dipersilahkan kepada kubat kujita sang dan untuk dapat memaparkan presentasinya kepada perserta kami persilahkan di jepang di jepang di jepang di jepang di jepang di jepang jepang di jepang jepang di jepang di jepang di jepang di jepang 826 store itu cuma sampai 2019 April tapi kalau yang sekarang tahun ini sampai April tahun ini sekitar 865 stores kita store kita dari Hokkaido sampai ke Okinawa ya jadi seluruh jepang kita ada punya cabangnya di misi konsep percuma terkak tinggi 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 jepang Indonesia juga juga sehingga semua tinggi yang sehingga tinggi tidak sehingga yang sehingga kita yang menggunakan Harganya murah, tetapi kualitasnya bagus. Dan juga kita banyak untuk masukin produk import dari negara-negara lain. Kita waktu untuk import, kita tidak melalui trading company. Kita import sendiri. Jadi soal harga, itu bisa ditekan murah. Itu gara-gara itu. Sekarang ini ada matematik sedikit foto-fotonya. Tapi seperti yang bisa Anda lihat di sini, kita untuk naruh-naruh barang di supermarket, kita taruhnya di atas karton. Jadi untuk mengurangi biayanya, supaya untuk biayanya tidak masuk ke harga barang. Jadi kita maunya yang simple, supaya customer dapat harganya murah dan bagus. Seperti yang di sini, di sini kan ada, mulai dari 2001. Dari 2001, kita setornya sudah 36. Habis itu kan naik, tiap tahun naiknya dari 2001, 2002, 2003. Seperti yang Anda lihat di sini, geraknya naiknya cepat banget kan. Sekarang kita tahun ini, 2020, kita sudah naik sekitar 865. Terima kasih. Terima kasih. 40 negara. Dan untuk barang importnya saja 1.200. Dan untuk barang yang kita jual, jadi domestik dan juga barang import, totalnya 4.000 item. Untuk soal kontainer, di sini memang ada tulisan 14.000, ini per tahun ya, 14.000 kontainer per tahun. Tapi untuk tahun 2020, sudah sekitar 20.000 kontainer. Terima kasih. 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 Kita punya pabrik sendiri, pabriknya automatic Jadi dari ayamnya itu langsung di potong-potong, langsung di sampe di packing semua otomatis Oke? Terima kasih telah menonton! 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 pakai alkohol juga jadi supermarket masih buka itu karena alasannya mah untuk menurut untuk menghindari kekurangan makanan di pasar jadi untuk perusahaan makanan seperti supermarket pabrik makanan itu masih tetap boleh buka bahwa alasan ketiga karena panjang expired dan volumenya besar ini soal itu soal produk kita soal biasanya di supermarket lain untuk frozen product itu tidak terlalu banyak dan volumenya juga kecil-kecil tapi di supermarket kita itu frozen produk banyak sekali dan volumenya kita besar-besar seperti 500 gram satu kilo gitu kita ada yang biskuit yang satu kiluan selain itu supermarket kita akan ada 865 stores dan lokasinya di seluruh Jepang jadi customer gampang sekali untuk bertemu dengan game super yang di dekat-dekat dengan aira kamu ini saya mau ngomong tentang soal perbandingan sales untuk Indonesia dan Cina ini dari tahun kemarin 2019 Mei sampai tahun ini Mei 2020 seperti yang ibu bapak lihat perbandingannya banyak beda jauh banget memang kita selama ini produk dari Cina kita selama ini memang ngambil banyak sekali karena seperti bapak-bapak dan ibu tahu sendiri soal harga Cina memang lebih murah dan juga fleksibel fleksibilitas Cina lebih gampang untuk ngomong soal kayak spesifikasi dan kualitas untuk produk Indonesia saya cuman ada beberapa ada beberapa seperti ini produk Okura dan juga produk Edamame produk Edamame dan ada mie goreng dari ABC dan ini juga krak-krak dari PT Monday setelah itu sekitar juga mau apa yang kita mau harapkan dari untuk eksportif Indonesia setelah COVID-19 itu untuk menjadi supplier yang mampu bersaing dengan supaya Kina kenapa nah alasannya satu sih alasannya untuk satu country risk setelah COVID-19 ekspansi dan banyak negara yang di lockdown kita belajar dari itu bahwa import dari satu negara resikonya besar sekali kita harus ekspansi ke pabrik-pabrik ke negara-negara lain supaya resikonya supaya bisa dikurangi dan nomor dua mah permintaan untuk barang-barang murah diskon itu meningkat sekali ya karena pengaruh dari COVID-19 ekonomi masyarakat mah banyak yang menurun sekali karena itu permintaan masyarakat untuk diskon supermarket mah semakin meningkat karena ini kita perlu supplier baru dari negara-negara lain dan nomor tiga adalah Indonesia negara yang bisa diharapkan sekali ya kan seperti yang Bapak-Ibu tahu sendiri Indonesia punya kemampuan sekali untuk menggantikan Kina Indonesia ya negara yang kaya dengan sumber daya alam seperti pertanian atau perlautan produk-produk seperti ini yang sangat diharapkan sekali di supermarket kita terima kasih Bapak makasih Ibu ini untuk dengan ini selesai penjelasan saya terima kasih banyak Fujita Sang dan Felix Sang atas papar yang disampaikan ini menarik sekali gitu bahwa ternyata dengan adanya COVID ini sales malah naik ya 139 persen luar biasa dan ada satu kata-kata yang ternyata dari paparan Felix Sang tadi memberikan angis segar bahwa kita bahwa Indonesia adalah negara yang bisa diharapkan baik Bapak Ibu kita lanjut di paparan yang kedua narasumber kedua kita yaitu Mr. Haruaki-san untuk mempersingkat waktu kami bersilahkan kepada Mr. Haruaki-san untuk memaparkan presentasinya kepada para peserta terima kasih 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 Terima kasih. 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 jadi kita di sini juga harus berpikir untuk mencari peluang bagaimana apakah kita akan melakukan sesuatu yang berbeda atau melakukan sesuatu yang sama namun dengan cara yang berbeda jadi kita harus berpikir bagaimana caranya melakukan sesuatu yang berbeda atau juga melakukan sesuatu yang sama namun dengan caranya berbeda itu betul-betul harus kita secara aktif menanggapi perubahan ini jadi semua barang atau produk yang kita jual ke berbagai tempat seperti restoran dan kafe juga di beberapa warung-warung ini akan mengalami berbagai macam perubahan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! dan lemakbir赡 terima kasih telah menonton! dan network Indonesia Jones yang assuming selama ini kita sebutkan di berbagai macam ungkapan-ungkapan penjualan seperti ini barang mulah loh kemudian ini bahannya masih fresh, segar tanpa jat tambahan dan sebagainya ini promosi memang ini hanya merek lokal saja, ini khas Indonesia saja khas Bali saja yang seperti itu dan juga misalnya mempromosikan di pameran itu bukan hal yang mudah lagi sekarang itu untuk mendapatkan hasil yang besar jadi yang seperti tadi saya ungkapkan bahwa beberapa ungkapkan penjualan yang menjadi bahan senjata untuk promosi itu sudah bukan lagi saatnya sekarang, memang bukan hal yang jelek ya untuk kita lanjutkan seperti itu tapi untuk zaman saat ini itu sudah menjadi pasar sudah menjadi masa lalu di pasar Jepang jadi itu sudah kita lewati masa-masa kita mengungkapkan beberapa ungkapan penjualan seperti yang tadi saya sebutkan kemudian saya juga disini ingin menjelaskan bahwa apa yang sekarang dihadapi oleh pasar Jepang kemudian juga apa yang sekarang oleh bapak dan ibu sekalian dipikirkan untuk dimasukkan ke pasar Jepang bahan-bahan apa yang akan kita jual ke Jepang ini perlu pemikiran yang berdalam tentang apa yang diperlukan oleh Jepang yang sebenarnya disini saya ungkapkan bahwa memang betul adalah masalah sosial ini terkait sekali dengan kebutuhan pasar jadi untuk memencahkan masalah pasar Jepang ini kita harus mengidentifikasi kemudian menyampaikan apa yang dapat kita bedakan barang kita ini bedanya dengan barang yang lain itu bedanya apa itu harus kita bisa ungkapkan kepada para user atau pembeli itu secara cepat jadi merah apakah kita bisa menggunakan bahwa warna apa yang ketahui tersebut tersebut kami selesak sekarang D water yang di cuti buah buah ini Jadi ini saya hanya mengambil sedikit contoh di perusahaan kami saja bahwa di kami juga ini ada bagian pembelian, kenapa yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus bisa membedakan, mengidentifikasi bedanya kita dengan yang lain itu seperti apa. Saya akan contohkan bahwa di perusahaan kami itu ada bagian pembelian, di dalam bagian pembelian juga ada, di bagian pembelian itu kita pisah dengan bagian penjualan. Nah di sini bisa saya ungkapkan bahwa ketika barang yang kita beli dari produsen Indonesia, kemudian kita beli, kemudian di kami itu ada bagian bayar untuk beli, kemudian juga bagian sales, kemudian juga bagian grosir, dan akhirnya nanti terakhirnya itu barang kita itu akan dipakai oleh si pemakai terakhir. Ya misalnya, koki-koki di restoran yang memasak bahan makanan yang kami jual tersebut. Jadi mungkin agar bapak dan ibu bisa menyimak poin ke-6 yang ditulis seperti ini yang akan saya bacakan apa adanya, bahwa pentingnya untuk memiliki pesan yang mudah dipahami, serta meyakinkan bahwa nilai, benda dan hal, sebuah produk kita tidak berubah di setiap poinnya, serta sebaliknya bahwa setiap poin ada nilainya. Kemudian perlunya untuk dapat menjelaskan secara jelas kepada siapa dan keuntungannya apa, dan apa yang dihasilkan. Itu yang paling penting untuk ungkapan penjualan saat ini. Jadi dengan melakukan hal tersebut, seperti tadi kita ini barangnya apa sih, mau dijualnya kepada siapa sih, kemudian keuntungannya apa sih, manfaatnya apa yang dihasilkan. Ini adalah sebuah cara, juga satu untuk mengkomprehensifkan pasar Jepang, dan juga untuk mendidik pasar Jepang ke arah perubahan zaman. Nah setelah itu kemudian akhirnya secara tidak sengaja kita membuat sebuah brand. Blending. Satu di sini yang terakhir dari saya adalah, cobalah kita menjadi posisi kita sebagai importer. Ketika bapak-bapak menjadi produsen, tapi posisikan diri sebagai importer. Barang apa yang sebenarnya kita butuhkan sih, apa yang harus kita jual setelah kita beli dari produsen seperti itu. Jadi posisikan bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi seorang importer. Jadi, dengan demikian bapak dan ibu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh si importer. Barang apa yang mereka perlukan. Sehingga kita bisa sama-sama mengembangkan pasar di Jepang ini, dalam artian bapak dan ibu sebagai produsen, dan kami sebagai importer, bisa saling bahu-membahu, bertukar pikiran, dan juga melakukan penelitian bersama, kerjasama, riset bersama untuk memasuki pasar Jepang. Saya akhiri dengan mengajak bapak dan ibu sekalian untuk kita sama-sama meriset dan mengembangkan apa yang bisa masuk ke pasar Jepang. Baik ibu sebagai produsen, maupun kami sebagai importer. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Mr. Harwaki, sangat berpresentasi yang disampaikan tadi. Jadi, hal yang menarik adalah bahwa dunia ini dinamis. Segala sesuatu berubah. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ternyata model bisnis juga berubah. Oleh karena itu, pesan dari Mr. Harwaki, adalah diferensiasi produk penting. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Mohon izin Pak Felix dan Harwaki, kita akan memulai sesi tanya-jawab. Jadi, di kertas saya ini sudah banyak sekali ternyata pertanyaan yang masuk dari Bapak-Ibu yang telah melakukan registrasi, yang sudah masuk ke link kami. Jadi, selain pertanyaannya masuk melalui link registrasi. Kami juga nanti akan mengundang Bapak-Ibu, peserta webinar yang sudah teregistrasi di Zoom untuk ikut diskusi interaktif. Nanti mohon untuk menggunakan menu raise hand. Dan mohon untuk tidak menyalakan audio, kecuali apabila sudah diminta untuk memberikan tanggapan. Baik, jadi dari dua narasumber ini, saya menarik benang merahnya adalah bahwa walaupun kondisi krisis saat ini pandemi, tapi ternyata sektor makanan khususnya food ingredient ini memiliki potensi yang luar biasa. Dari Kobe Busan tadi menyampaikan bahwa sales naik 139 persen, dari Kyodo Food menyampaikan bahwa sales ternyata naik 200 persen. Jadi, luar biasa khususnya sektor makanan dan food ingredient ini. Baik, ini Mr. Harwaki dan Pak Felix Sang, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke kami melalui link registrasi ITPC Osaka. Jadi, sebenarnya produk apa sih saat ini yang prospektif dan sedang dicari di Minati Pasar Jepang dari Indonesia? Kemudian, kalau dilihat tadi Indonesia dan Cina kok jomplang sekali ya, ternyata banyak sekali yang dari Cina. Jadi, sebenarnya faktor apa sih yang menjadi faktor penting bagi para importer untuk mengimpor produk Indonesia selain dari segi harga? Karena ternyata harga tadi sudah old school ya, sudah lama gitu, sudah nggak dipakai lagi. Jadi, mungkin pertanyaan itu dulu. Jadi, produk apa, kemudian faktor apa yang dilihat gitu untuk importer memutuskan, oke, saya akan impor produk makanan dan minuman Indonesia. Mungkin dari Pak Harwaki Sang dulu untuk menjawab pertanyaan. Jangan lupa untuk menjawab pertanyaan. Jangan lupa untuk menjawab pertanyaan. Pasar Jepang sendiri, kita harus bisa mengidentifikasi apa yang diharapkan oleh pasar Jepang sendiri. Jadi, harus tahu syotai atau bentuk, bentuk apa ya, bentuk belegedegannya, bentuk nyatanya dari barang apa sih yang sebenarnya diinginkan di Jepang. Nah, kita harus mengidentifikasi itu secara cepat. Secara cepat. Nah, di sini saya akan bagi sendiri bahwa, misalnya kalau barang, bahan makanan yang Bapak dan Ibu jual, itu memang untuk dikonsumsi oleh orang Indonesia saja yang berada di Jepang, itu masalahnya nanti akan lain lagi. Tidak seperti itu. Biasanya di eceran, retail itu banyak sekali. Kemungkinan untuk bisa menjual makanan kita di Jepang. Tetapi, kalau untuk misalnya orang Jepang yang misalnya ingin makan makanan etnik Asia, produk-produk bahan makanan dan kedenia Asia, itu kita harus betul-betul men-survei dan men-identifikasi pasar secara nyata di sini. Jadi, 2つ目 dikonsumsi oleh Indonesia, Di sini saya sendiri memang tidak bisa menjelaskannya secara normatif umum Saya hanya melihat dari perusahaan kami yang banyak mengimpor produk Indonesia Jadi mungkin tidak bisa disamakan dengan apa yang diungkapkan tadi oleh Kabupu Busan Bahwa di sini, pertama yang paling pasti secara normatif saya katakan bahwa para produsen Cina Itu sangat interaktif dalam respon permintaan, itu satu Yang kedua, mereka itu paling senang dan juga paling cepat kalau misalnya kita order, kita minta untuk membuat private label Itu mereka akan langsung sangat cepat Itu mungkin perbedaannya kenapa barang yang masuk, terutama bahan makanan yang masuk ke Cina dengan Indonesia Itu sangat beda dari jumlah volume maupun jumlah harganya Itu maaf, saya hanya melihat dari perusahaan saya sendiri saja Terima kasih Mr. Hara Kisang Mungkin dari Pak Felix Sang ingin menambahkan tadi produk apa sebenarnya yang saat ini sedang ingin dicari Kemudian faktor apa sih yang menjadi penentu untuk menentukan impor dari negara mana Silahkan Pak Felix Bagaimana bagi saya, seperti yang telah, untuk mempunyai Bagaimana mempunyai dari Indonesiaan Bagaimana mempunyai dari jika, kalian harus tretti Bagaimana cara harus betul? Bagaimana cara tretti Bagaimana cara ber изучasi Bagaimana cara mempunyai dari Indonesiaan Bagaimana cara mempunyai dari Indonesiaan Byungi dari sekarang ini, kita tidak mengerti Ya Allah, kita tidak precisar di bahaya Bagaimana untuk mempunyai dari Indonesiaan dan juga menurutkan bahwa itu juga yang sangat sangat terkini terkini Goren dan Goren Teng-goren 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 yang terbaru dari Indonesia untuk berjalan seuruh sebagai seuruh dunia-deng-goren Teng-goren 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 Teng-gore itu berapa dari mereka yang bisa mengeluaskan Dan juga menurut Anda tapi buangnya sangat terkini mengenai memiliki perempuan yang dari Indonesia dan Jepang dan juga bahwa 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 Bahasa asli di Indonesia tapi jadi kita bawa ke sini ke Jepang dan nanti jadi orang seperti orang murid asing murid Indonesia asing yang sekarang belajar di Jepang jadi kalau makan makanan yang seperti ini mereka rasanya itu sama dengan di Indonesia gitu loh jadi kita yang konsep kita itu gitu loh dan juga sekarang kan orangnya Jepang sendiri sebanyak yang travel ke Indonesia dan dan coba untuk makanan-makanan di Indonesia jadi mereka ada juga yang suka gitu loh jadi setelah mereka kembali ke Jepang dan mereka bisa ketemu dengan seperti barang-barang Indonesia ini mereka mau untuknya untuk beri lagi gitu loh karena mereka sukaあとはその弊社の商品弊社は2000年 ぐらいからハラールの商品に力を入れていってまして今200アイテム今日 ハラールの商品あるんですけれどもマレーシアがやっぱり一番ですね ハラールの商品が信頼は厚いんですけれどもインドネシアもありまだまだ イスラム教の方もたくさんいらっしゃるのでですねそういうインドネシアの工場に 言うとやっぱりハラールをしっかりつけてくれるっていうのとインドネシアの ハラールが日本も含めたまま国際的に信用のあるハラールなのでそういうのをしっかりつける ところもそういうのをしっかりつけてくれるっていうのとインドネシアの インドネシアと取引する点での弊社の魅力のひとつかなとは思っています まああのきたすだ音とハラールハラプロダクトマーキタカペインスカリシー かんばにゃかんすだばにゃくばらんわらんインドネシアやん ムスリムじゃん 彼者でジャパンリブランにジャパンで音とハラールハラ そこハラールハラプロダクトムーナルディー アップダクトムーツをには未来 wy マリシア ジャピ학スマブドバイクと Akuつけて没有売る halal logo di produknya dan juga kalau Provider Anda kalau dikini coba mak asta maka tyakini tuk maka susu maka masuk informasi maka susu maka Hai maka kataya kyu maka maka mus maka dan juga jas-forga atau jas-forga, atau bahwa makhluk yang berguna dan juga dikinkan yang ada di tempat, bagaimana jalan di dalam keputusan yang beradaan kemudian yang berharga saya, jika produk ada klipnya, jika jika yang berharga, menggunakan dan tempat yang berharga, dan jika jika kamu berharga, jika 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 jika, Untuk jawab yang untuk pertanyaan yang kedua Memang sih kalau mau ngomong jujur Memang untuk kualitas produk dari Indonesia dan China memang beda banget sih Kalau di China mereka kebanyakan sudah otomatis Dan mereka untuk cara berpikir itu lebih seperti kontaminasi gitu Lebih itu lebih waspada gitu Memang sih kita ngomongnya meskipun pabrik di China Juga kebanyakan mereka pabriknya pabrik besar Punya modal kuat Jadi mereka mau belajar dari kita Dan juga mereka mau pasang mesin-mesin baru Supaya untuk menghindari kontaminasi-kontaminasi yang ada gitu Jadi kita kalau bisa sih Kalau dari pabrik di Indonesia Kita kalau bisa mah kepikirin juga Untuk meningkatkan kualitas yang di pabrik-pabrik Indonesia seperti gitu Kita mau untuk mengajarin pabrik-pabrik di Indonesia Cara-caranya itu sebagai gimana Cuma ya harus Apa namanya ya Harus dua arah lah gitu loh Bukan dari kita saja Tapi juga harus dari pabrik juga Sama-sama mau belajar gitu loh Bersama Baik terima kasih Fujita Sam dan Pak Felix Sang Jadi kalau bisa kita rangkum Jadi kita harus mengidentifikasi dulu Sebenarnya produk kita itu Apakah ditujukan untuk orang Indonesia yang ada di Jepang Ataukah ditujukan untuk masyarakat Jepang Jadi memang kita harus mengidentifikasi kekuatan produk kita sendiri dulu Kemudian hal yang terpenting adalah Pentingnya meningkatkan daya sayang dari produk Jadi selain China menang dari segi higianitas yang perlu kita perhatikan Tapi ternyata juga harus ada bisnis attitude Yang harus diperhatikan Yaitu misalnya interaktif dalam respon Kemudian permintaan account private label Di sini kami sudah melihat ada yang sudah raise hand Maka kami mengundang yang pertama mungkin Pak Andri ya Pak Andri Banane Jadi mohon disebutkan nama dan nama Karena keterbatasan waktu sehingga masih bisa mencakup pertanyaan yang lain Silahkan Pak Andri Terima kasih Bu Maaf sebelumnya kebetulan saya dalam perjalanan Singkat saja Pak Andri pertanyaannya Saya Andri Pembinaan dari Bank Lampung Indonesia Saya hanya mau menyorahkan Kondisi utama dari UKM adalah kapasitas produksi Kebetulan kemarin saya mendengar Ada statement dari Menteri Kooperasi Tentang rumah produksi bersama Jadi mungkin Pertanyaan saya ini ditujukan untuk Bu Novi Bagaimana untuk merespon Atau membantu kami untuk Mewujudkan rumah produksi bersama bagi UKM Termasuk untuk Bank Indonesia Baik cuma itu saja Bu Terima kasih Bu Terima kasih Pak Andri Mungkin mohon izin Ibu Kepala PPEI Untuk langsung menanggapi pertanyaan dari Bapak Andri Ibu jadi bagaimana Tentang program untuk rumah produksi bersama Karena permasalahan dari UKM saat ini adalah terkait kapasitas produksi Monggo Ibu Kepala untuk menanggapi Terima kasih Terima kasih Mbak Ini jelas di Kementerian Kooperasi kali ya Untuk melaksanakan atau memfasilitas rumah produksi bersama Kalau di kami tentunya kami hanya melakukan pelatihan ya Sama pendampingan untuk pelaku usaha Mungkin begini rumah produksi memang bagus sekali ya Itu sudah ide sebenarnya sudah lama Bagaimana produksi daripada tentunya produk yang sejenis ini Bisa bersama-sama di Apa ya di fasilitasi Tentunya tidak hanya untuk fasilitasnya saja Tapi kapasitas produksinya Jadi gini Kalau pernah ada peserta ekspor coaching program Tahun 2019 dari Jawa Tengah Ini ada permintaan dari beberapa negara gula semut Nah ada peserta itu setiga orang Pada saat itu yang produksinya sama gula semut Itu di permintaan pada saat itu adalah dari negara Belanda Amerika, Argentina Nah saya bilang kalian Kalau untuk produksi bisa bersama-sama Tentunya dengan standar yang sama ya Kalau produk yang seperti gula semut itu lebih mudah lah Ini kan saya lihat Pak Andre ini dari keripik ya Pak ya Nah ini mereka akhirnya berkolaborasi dan bersama-sama berproduksi bersama Dan bisa memenuhi permintaan pasal-pasal dari beberapa negara itu tersebut Jadi Pak Andre nanti coba Coba di terus Pendekatan kepada kementerian kooperasi Karena fasilitas untuk produk Apa rumah Rumah produksi bersama Nanti Bapak Dan mereka kan coba deh main-main ke PPEI Di Jakarta di tempat saya Nanti kami bimbing juga gimana Bapak bisa ekspor Ya Ada pendampingan, ada pelatihan Atau melalui dinas yang membidangi perdagangan di Lampung Bapak dari Lampung ya Pak? Maaf Dari Lampung kan? Nah nanti kita bisa komunikasilah Pak Andre Kami khususnya Pak untuk mengadakan pelatihan dan pendampingan Untuk ekspor ke beberapa negara Saya rasa itu Makasih Harus main-main Saitnya Kemudian ini juga pertanyaan yang paling banyak direquest oleh peserta Yang sudah masuk ke link kami Jadi Ini mungkin ya pertanyaan yang kami ajukan ke dua narasumber Kalau misalnya UKM Makanan Minuman ingin melakukan ekspor ke Jepang Apa saja langkah-langkahnya dan sertifikat apa saja yang diperlukan Silahkan mungkin dari Felix Sang dulu Yang menjawab nanti untuk Masih menunggu proses translasi untuk Mr. Harwaki Silahkan Felix Sang Maaf Bu pertanyaannya Bu Jika UKM Makanan Minuman di Indonesia ingin melakukan ekspor Kira-kira langkah-langkahnya dan prosedur apa saja yang harus disiapkan Kemudian sertifikat apa saja Basic sertifikat yang diperlukan untuk dapat masuk ke pasar Jepang Sokutu yang diperlukan untuk masuk ke pasar Jepang ini diperlukan untuk membuat sepuluhkan untuk membuat sepuluhkan untuk membuat sepuluhkan untuk membuat sepuluhkan? Tergantung produknya Tergantung produknya Kalau tergantung produknya Sertifikatnya beda-beda Kalau misalnya seperti ini Kita kan Frozen Okura Ini sertifikatnya kita perlu Sanitari Kalau yang seperti Model kerak-kerak Kita tidak perlu Untuk ke Jepangnya Tergantung produknya Jadi kita Kalau soal sertifikat itu Waktu kita bicara rundingan Sama pabrik, kita kasih tahu dulu Kita perlu Sertifikat ini Sertifikat ini Tolong disiapkan Soal sertifikatnya itu Jangan khawatir Jangan khawatir Dalam, atau kurosutok atau panasya terdekat, ini bukan untuk memakb mentally, tapi tempat kumbergok, adalah ketbhq dalam ketua bahan terdekat terdekat yang terlalu kuat terdekat terdekat di Indonesia. Jadi, bahkan bahkan terdekat 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 itu adalah masu-damu itu apakah psikrenan terdekat 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 terdekat, Seperti ini Ini kan tidak perlu pakai sertifikat Cuma masalahnya Kita perlu periksa ingredients Misalnya kalau produk seperti ini Mereka kan pakai minyak Minyaknya itu pakai TBHQ atau tidak TBHQ itu untuk antioksidasi minyak Biasanya di Indonesia kebanyakan pakai Di Jepang itu tidak boleh Biasanya kita tergantung produk Jadi kita periksa dulu ingredients Pas adiktif Itu boleh dipakai di Jepang atau tidak Jadi biasanya kita kalau sudah Kita ketemu Oh ini tidak boleh dipakai Bisa diganti atau tidak Kita rundingkan ke pabrik Kalau pabrik bisa kita tidak masalah Siap Terima kasih Pak Felik Jadi memang bergantung dengan produknya Terus memperhatikan Kandungan dari produk apa Zat aditif Zat warna Zat pengawet yang digunakan Bisa sesuai dengan Regulasi yang ditetapkan oleh Jepang Jepang Ad logo halal juga Penting ya Pak Feliks ya Kalau dari yang disampaikan tadi Kalau bisa sih Kami ingin dimasukin Tapi bukan 100% itu kan bukan soal regulasi Iya iya Tapi maksudnya untuk potensi ekspor Untuk sertifikasi halal Untuk masuk ke pasar Jepang masih punya potensi Ya untuk Ya Baik Terima kasih Mbak Permisi deh Ya ibu Ya mungkin Persyaratan yang standar produk pangan itu kan Yang di ekspor Jepang biasanya itu tadi Saya sebutkan tadi Harus dia Biasanya Produsen Jepang itu melihat Izin badan POM kita sama ACCP tadi Mbak Itu kayaknya yang kendala UKM kita Sehingga jaminan mutu keamanan pangan itu Kan bisa mengidentifikasi tadi Gradius tadi Bahaya pada sisi produksi tadi Jadi saya rasa Kalau usaha yang penting untuk makanan minuman itu ACCP itu Sama dari badan POM Saya rasa itu Sarat yang utamanya untuk ekspor kemana pun Mungkin terutama ke Jepang Ya Baik Terima kasih Ibu Kepala Atas informasi yang disampaikan Jadi memang sertifikat Informasi yang disampaikan oleh Ibu Novi tadi Bahwa sertifikat basic Yang mungkin harus disiapkan oleh para pelaku usaha Untuk mengekspor makanan minuman adalah HASAP dan BP POM ya Mungkin kita juga ingin mendengarkan dari Kyodo Food Harwi Kisang Anggapannya atas pertanyaan tersebut Ya satu lagi mungkin saya sebagai Yang mendampingi Kyodo Food ya Disini Melihat satu pertanyaan utama yang paling awal Belum terjawab mungkin ya Mungkin bisa dibantu nanti oleh Kyodo Food ya Selain tadi pertanyaan yang paling awal Mungkin Bu Tika masih ingat Langkah apa sih yang harus dilakukan Kalau kita mau ekspor makanan atau minuman ke Jepang Mungkin itu ya Ya kalau nggak salah saya dengar tadi ya Nah itu mungkin yang Kalau apa saya akan ulangi lagi Pertanyaannya ya Sistimungなんですけど Dua yang ada 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 Ini kita untuk mencoba mengekspor makanan dan minuman ke Jepang. Tadi juga mungkin sudah diulas secara panjang lebar oleh Fujita-Sang dari Kowei Busan, bahwa kalau dari saya, pertama step yang harus dilakukan, kita harus hafal dan harus bisa mencerna dan melakukan identifikasi regulasi makanan yang umum, semua untuk makanan umum yang dijual di Jepang. Seperti tadi, tidak boleh menganyung jad anu, kemudian sorbin apalah, kemudian jad kimia lainnya. Itu harus betul-betul dipahami dan dipelajari oleh Bapak-Ibu sekalian. Mana yang boleh dijual dan mana yang tidak. Jadi, kalau terutama untuk makanan yang kalau menurut perusahaan kami adalah makanan jadi, yang sudah kita impor, yang seperti ada di depan saya ini, ini kita itu harus mencocokkan, Bapak-Ibu itu harus mencocokkan, mana sih yang ada ingredien apa atau ada komposisi apa yang tidak boleh dijual di Jepang di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua stepnya adalah, Bapak-Ibu mau jual barang ke siapa? Nah, itu. Nah, yang tadi yang sudah saya ulas, kalau untuk ke pasar Jepang secara umum, itu betul-betul harus ditangkap intelijen pasarnya seperti apa. Apakah hanya untuk dijual kepada umum saja, ataukah juga hanya khusus kepada orang Indonesia saja. Jadi, saya cuma menjawab dua di sini, pelajari regulasi Jepang terlebih dahulu, itu yang paling pertama. Yang kedua, Ibu Bapak mau menjual barangnya ke siapa? Itu jawaban simpel dari saya. Terima kasih, Mr. Haruakistang. Jadi, memang kalau dilihat dari pengalaman ITPC Osaka sendiri, memang kandungan dari makanan itu menjadi penting, Bapak-Ibu. Namun, permasalahannya adalah untuk ekspor TOKM. Kebanyakan pelaku usaha itu tidak mengerti cara membuat komposisi dari produk. Tahu membuat produknya, tapi komposisi kemudian berapa persen takarannya itu yang masih mungkin susah. Jadi, mungkin permasalahan yang sering kami dapat masukkan dari importer adalah bagaimana membuat komposisi, dan bagaimana Bapak-Ibu dapat membuat flowchart produksi. Karena itu yang penting. Jadi, setelah importer mendapatkan komposisi bahan baku, karena dia akan menyerahkan kepada PMDA di Jepang untuk mengakses apakah produk ini bisa masuk atau tidak. Jadi, mungkin perlunya adanya coaching yang khusus melatih para UKM eksportir untuk dapat menyusun komposisi dari produk yang dibuat, serta menyusun flowchart produksi. Karena itu yang selama ini banyak ITPC Osaka keluhkan dari para importer baik. Karena ini keterbatasan waktu, mungkin kami mengundang hanya satu orang penanya dari aplikasi Zoom yang sudah mungkin sudah lama raise hand. Kami mengundang Bapak dari GAPMI, Irwan Santo, yang merupakan kesempatan terakhir karena waktu. Silakan Pak Irwan menyampaikan pertanyaannya. Mungkin singkat saja Pak Irwan, mohon maaf. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat pagi Bu Novi, apa kabar Bu Novi? Saya ingin menanyakan kepada Kiyodokut. Saya sudah 4 tahun deal dengan Kiyodokut dari tahun 2009 hingga 2013. Saya biasa berhubungan dengan Mr. Tani Gujisan, Tani Gujisan, Harada Sang, dan Sakai Sang. Sekarang ini saya tidak tahu siapa selanjutnya. Saya ingin melakukan, berhubung saya sudah tidak lagi di perusahaan yang bersangkutan, di Kokita dulu saya, saya yang memasukkan Kokita itu ke Jepang, dan yang mengembangkan pasar di Jepang. Saya ingin menanyakan untuk berikutnya, saya sedang mengembangkan produk baru. Kepada siapa saya ingin deal langsung dengan Kiyodokut? Kalau untuk persyaratan, secara tidak langsung saya sudah pahami. Yang berikut pertanyaan, apakah memang benar saat ini Jepang memberikan salah satu persyaratan harus HACCP? Karena setahu saya dari dulu hanya ISO, tidak pernah permintaan HACCP. Memang persyaratan untuk masuk Jepang sangat luar biasa, sangat kalau saya bilang kritikal sekali, sekecil apapun sangat diperhatikan untuk bahan baku, untuk persyaratan-persyaratan dari badan, POM kita, dan segala macam. Dan selebihnya, saya rasa saya hanya tanya dua pertanyaan itu saja. Dan untuk UMKM yang mendengarkan, Jepang pasar bagus, sangat luar biasa untuk MAMIN, hanya satu, yang pasti mereka tidak mau menggunakan bahan MSG. atau bahan penguat rasa. Karena di kok kita, kita sudah sangat jelas, diminta itu sangat luar biasa. Itu saja, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Irwan. Mungkin ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait kontak person, Bapak mohon izin, mohon maaf kami tidak dapat share kontak person dari importer di webinar kali ini, mungkin nanti dapat melalui ITPC Osaka, Bapak. Jadi silakan mengirimkan inquiry di email ITPC Osaka, karena menjaga konfidensial dari narasumber importer Jepang, Bapak. Jadi mungkin kita akan menjawab pertanyaan yang kedua saja, Bapak. Apakah produk di Jepang membutuhkan sertifikat HASAP? HASAP, ya. Terima kasih. Jepang membutuhkan sertifikat HASAP, ya. 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 Jadi ya, kita akan memberitakan. Dan, kalau kamu lihat dari Bapak, ya. Jepang membutuhkan sertifikat HASAP, ya. Ini adalah bahwa MSG yang menggunakan untuk menggunakan bahwa ini tersebut tersebut tersebut. Hai itu masu-sono iso asap HACCですね Hai no-nisho to nataraそれがなかったら日本 には販売できないわけじゃなくそれがあると日本における iwilu安全 食品に対する安心安全これをモーラしている補助ということで売りやすくなる というふうに認識していただいたほうがいいとおわいます terima kasih Pak tadi untuk menjawab pertanyaan kedua tentang hasap memang ini tidak diwajibkan mungkin Bapak pernah dengar tapi tidak diwajibkan di peradi apa ketika waktu mengimpor bahan makanan dan minuman ke Jepang memang dengan adanya sertifikat hasap ini keamanan dan kenyamanan makanan yang akan dikonsumsi oleh konsumen Jepang itu semakin menjadi lebih terjamin dan yang pasti ini adalah nilai tambah atau nilai plus jika ada sertifikat hasap ini akan gampang lebih mudah atau lebih gampang masuk ke pasar Jepang MSGとかその日本に出すに対して難しい課題があるということに関してなんですけども 結果的に言ってしまえば MSGっていうものに関しては日本は使用はできます もちろん味の素というのもそうですし日本はたくさんの商品使われています ただ無添加であったりだとか食品添加物は一切使用してませんよって言っている中で MSGを使うっていうのはやはり抵抗がある ただのまあ質疑であるコラ spotted品研究注できるのは何ながら どのようなスプレスの門 Governは友達について日本があるな どでもあることはあるけども経済されてくるのは memang mengandung MSG. Tetapi secara hukum, MSG diperbolehkan di Jepang. Baik, terima kasih Mr. Harwa Kisang. Mohon maaf Bapak-Ibu karena keterbatasan waktu, jadi kita tidak bisa meneruskan lagi sesi diskusi yang ternyata sangat menarik dan cukup konstruktif ini. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang kita peroleh dari para narasumber. Kepada para narasumber kami mengucapkan terima kasih banyak kemudian Miss Fujita dan Pak Felix terima kasih banyak sudah men-share banyak informasi mengenai potensi makanan dan minuman di Jepang. Kemudian Bapak-Ibu kami mengucapkan tidak bisa menjawab semua pertanyaan atau menampung semua peserta yang raise hand karena keterbatasan waktu. Tapi kami mengundang Bapak-Ibu yang ingin mengirimkan inquiry atau pertanyaan melalui email ITBC Osaka di itbc.osaka.kemendak.go.id atau alamat emailnya bisa dicek di website kami. Jadi Bapak-Ibu silahkan google aja ITBC Osaka kemudian bisa mengirimkan inquiry melalui email kami. Kemudian sebagai penutup kami mengundang mungkin dari Pak Konjen atau Pak Adak untuk memberikan closing remark Bapak. mohon izin dari Pak Konjen kami persilahkan. Terima kasih Bu Tika. Saya rasa ini sangat luar biasa antusiasme dari para peserta yang mengikuti webinar pada hari ini. Saya mungkin usul saja langsung kepada hal yang sifatnya policy dan juga hal yang sifatnya konkret. Yang pertama tentunya kita perlu apa namanya mungkin ini nanti dari ini ya kolaborasi antara KJRI, KBRI, ITBC, dan Adak yaitu tadi menyediakan semacam identifikasi identifikasi produk-produk mana yang mempunyai prospek untuk bisa masuk ke pasar Jepang. Mungkin tidak perlu banyak-banyak lah. Mungkin kita bisa 10 produk yang unggulan yang akan kita dorong masuk ke market Jepang. Nah kalau memang sudah bisa kita apa namanya tentukan bersama nanti 10 produk ini nanti kita bisa lempar gitu ya kepada apa namanya para pelaku usaha khususnya UKM kita untuk bisa melihat ya seberapa kapasitas dan kemampuan mereka untuk bisa masuk. Nah setelah itu baru bergerak ke arah yang sifatnya mungkin ini lebih nanti kolaborasi antara untuk membina membimbing teman-teman pelaku usaha yang tadi sudah cocok dengan kriteria identifikasi kita untuk masuk ke pasar di sini. Dan yang paling terakhir tentunya kita perlu menyebarluaskan informasi ya terkait dengan bagaimana akses ke Jepang. Kita bisa memanfaatkan nantinya sosial media yang kita punya bersama ya. Apakah itu dari KJ Rosaka, dari ITBC, dari KBRI, Adak, mungkin dari Kemendak untuk menyampaikan informasi-informasi yang bisa dimanfaatkan, hal layak yang lebih luas. Itu saja barangkali. Terima kasih dan tentunya kita nanti akan terus mengawal proses ini sampai dengan kemudian nanti syukur-syukur pada saat bisnis matching virtualnya jadi gitu ya, kita sudah langsung bisa, oh ini ada sekian perusahaan, jadi bisa langsung ketemu konkret gitu sifatnya. Terima kasih semuanya dan terus semangat. Baik, siap. Terima kasih Bapak Konjen. Terus semangat. Selanjutnya mungkin Pak Adak ada yang ingin menambahkan? Mohon gue Bapak. Ya, terima kasih. Pesan kami terakhir adalah pertama, ini dalam masa COVID ini adalah masa ada surviving, ada masa preparing, dan juga ada masa aktualisasi. Masa surviving kita kemarin adalah dari bulan Januari sampai bulan Juni ini kita bagaimana survive, kita bisa tetap hidup di tengah masa pandemi ini supaya kita tetap sehat. Tetapi tadi acara yang dibuat ini adalah kita menyiapkan bagaimana kita preparing, kita menyiapkan next pasca COVID ini kita mau apa. Jadi antara bulan April sampai bulan September ini kita harus menyiapkan. Ini adalah sebagai media kita menyiapkan tersebut. Sehingga nanti pada ujungnya di akhir tahun ini mudah-mudahan kita tadi bisa melakukan real export ke Jepang nantinya. Itu yang diharapkan. Dan kita juga harus pahami juga apa yang disampaikan ini adalah merupakan update, ada tren atau yang kedepannya seperti apa. Sehingga mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dari tips dan triks tadi yang disampaikan oleh para pembicara tadi. Kita juga melihat bahwa Indonesia merupakan natural partner, partner alami. Jadi dari dulu itu sudah hubungan baik dengan Jepang. Tadi kalau sekali kita bisa masuk ke pasar Jepang ini yang susah, yang ini kita harus melihat sebagai hub, sebagai transit. Jadi ketika bisa masuk pasar Jepang, kita juga bisa masuk ke pasar yang lainnya, pasar Amerika, pasar Eropa, dan pasar negara manapun. Selanjutnya adalah kita menghadapi masa pandemi ini, kalau kita lihat dari ada karakteristik dari China, ada Weiji. Di masa krisis ini ada Weiji. We itu danger, Jinya opportunity. Jadi ternyata di masa krisis ini masih tadi terdapat opportunity, masih ada kesempatan. Tadi dari para importer di sini sudah menyampaikan bahwa ada peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Karena ternyata sales dari produk makanan minuman itu ke Jepang ini juga meningkat, dan kebutuhannya juga meningkat. Dan Indonesia tadi adalah negara yang diharapkan untuk dapat mengisi supply chain tersebut. Karena tadi ada gangguan supply chain dari beberapa negara. Nah diharapkan ini Indonesia dan para UKM tentunya bisa memanfaatkan ini. Tapi tentunya ada tantangan-tantangan yang perlu kita perhatikan. Di sini ada yang terutama, kalau boleh saya tekankan adalah pertama terkait dengan syarat perlu. Syarat perlu itu apa? Kualitas, kuantitas, dan kontunitas. Jadi tiga hal tersebut, tiga K itu harus diperhatikan oleh UKM sebagai syarat perlu. Tapi juga ada syarat cukup yang perlu diperhatikan juga, yaitu tadi seperti Ibu Kepala sampaikan dan juga Pak Konya sampaikan adalah terkait dengan ketertelusuran dan standarisasi. Itu penting. Untuk apalagi untuk makanan. Jadi hal-hal tersebut harus diperhatikan. Dan kalau sedikit mau memberikan kesimpulan pas terakhir tadi, ternyata produk yang dibutuhkan selama pandemi ini atau selama pasca COVID ini adalah salah satunya adalah produk frozen foods. Itu yang paling utama. Kalau saya juga lihat survei kemarin, ada beberapa di tempat, memang frozen food menjadi utama. Kenapa? Karena makanan utama pada saat bencana alam. Kita tahu sendiri bahwa di Jepang ini banyak terjadi bencana alam. Jadi frozen food itu sebagai makanan utama jika ada bencana alam. Kedua adalah waste waste. Di sini kan kalau bisa tuh makanan tuh nggak ada sisa, nggak ada mubazir dalam pengolahan. Dan ketiga adalah karena dengan adanya pasca COVID ini, ya tadi orang lebih banyak tinggal di rumah, memasak. Jadi menggunakan yang frozen food, yang lebih mudah. Dan tadi kalau yang orangnya sekarang banyak bekerja, bapak ibunya bekerja, anak-anaknya di rumah, atau anak-anaknya sekolah, nah ini karena mereka tidak sempat masak, jadi no time for cooking, mereka menggunakan frozen food itu. Jadi yang utama nanti yang bisa dimanfaatkan oleh bapak ibu sekalian. Dan tadi kalau ada terkait dengan halal food, bagaimana halal food ke depannya memang tadi ada olimpiade, terus di sini yang tinggal muslimnya ada 160 ribu orang, wisatawannya muslim, yang tahun lalu 2019 aja sampai 1 juta orang, itu merupakan pasar yang sangat besar, huge market yang bisa kita manfaatkan. Jadi bapak ibu sekalian, yang terakhir tadi bisa memanfaatkan juga fasilitas inquiry di INA-Export. Tadi ibu kepala sudah disampaikan di depan, bapak ibu silakan para UKM ini mendaftar di INA-Export, sehingga ketika ada inquiry kita bisa sambungkan, bisa hubungkan melalui sistem, melalui fasilitas yang telah disediakan oleh Kementerian Perdagangan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Konjen yang selalu mendukung acara ini, kegiatan ini dalam mendorong ekspor produk Indonesia, khususnya UKM ke Jepang. Juga kami terima kasih ucapkan kepada KBRI Tokyo, kepada ITPC Osaka, dan juga terutama kepada Balai Besar, pengembangan dan pelatihan ekspor Indonesia, dan juga kepada Bank Indonesia Perwakilan di Tokyo. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dapat mendorong ekspor Indonesia ke Jepang. Terima kasih. Salam sehat. Baik, terima kasih kepada Pak Adak. Kemudian kami mengundang Ibu Novi, selaku Kepala Pusat Pelatihan Ekspor, untuk menyampaikan closing remark. Monggo Ibu. Terima kasih, Mbak Septik. Mungkin sudah disampaikan juga beberapa hal dari Pak Konjen tadi. Yang penting memang semua kegiatan, produksi ekspor kegiatan kita, itu harus melihat selera pasar. Itu yang mengidentifikasi itu penting banget. Jadi jangan asal ekspor saja pelaku usahanya. Harus melihat, mengidentifikasi selera-selera masyarakat di sana. Ada juga hal yang tadi sampaikan oleh Narasumber. Kita kenapa kalah dengan Cina? Kapasitas produksi kita, kalau diminta pelaku usaha kita agak lambat. Orang larilah ke Cina, orang larilah ke Vietnam, orang larilah ke Thailand. Jadi pelaku usaha itu harus kesit. Jangan memberikan suatu peluang yang lama untuk para buyer. Itu yang paling penting sekali. Kita juga harus bisa buat private label. Nah, ini hal-hal yang seperti ini. Dan izin badan POM dan ACCPI, ini penting banget. Karena di kita sebenarnya pelaku usaha itu untuk ekspor ke makanan, minuman ke luar negeri, itu di biar cukai pun harus ada persyaratan ACCPI itu. Nah, ini mau tidak, mau suka tidak, walaupun ada negara yang tidak mensyaratkan. Tapi kita harus. Nah, Bapak-Ibu sekalian, satu hal, karena kami dari Balai Pendidikan Pelatih Ekspor Indonesia, tahu nggak apa itu ekspor? Gimana sih cara ekspor? Mari, belajar dan beredukasi di Balai Besar Pendidikan Pelatih Ekspor Indonesia ke Menterian Perdagangan. Nanti ada topik-topik bagaimana memulai ekspor. Misalnya sudah ekspor, apakah benar nggak harga produksi kita kita hitung untuk sampai ke sana? Bagaimana perhitungannya? Ya, itu ada semua materi-materi yang disampaikan di sini. Ini untuk menguatkan bagaimana sumber daya manusia kita untuk dapat melakukan ekspor ke beberapa negara. Itu paling penting sekali. Legalitas, tadi sudah disampaikan Pak Konjen juga. Sertifikasi, nah itu sangat. Standarisasi, itu semua ada. Di kami, di Balai Besar Pendidikan Pelatih Ekspor Indonesia. Seperti apa? Ini sangat penting banget. Jadi, tidak bisa melakukan ekspor asal ekspor saja. Jadi, edukasi sangat penting. Silakan, monggo. Mampir ke PPI. Nanti ada, lihat saja website-nya di PPI. Itu lengkap. Seperti apa yang akan dilakukan program-program ada di PPI. Saya rasa itu. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Konjen, Ibu Kepala, dan Pak Adek atas closing remark-nya luar biasa. Jadi, Bapak-Ibu mari kita belajar ekspor. Dan terima kasih juga kepada para narasumber dan peserta. Jadi, kalau ditarik kesimpulan dari diskusi kali ini, bahwa webinar series ini nantinya akan ada series-series selanjutnya yang spesifik kepada produk yang lain dan juga akan diikuti oleh kegiatan lainnya. Misalnya, dengan virtual trade mission atau virtual business matching sehingga benar-benar dapat membantu dan memfasilitasi para pelaku ekspor, khususnya UKM, untuk menghasilkan transaksi yang real di pasar Jepang. Dan kemudian ini pesan terakhir bahwa di masa pandemi COVID ini, kata Pak Adek tadi ada istilah di China, WG. Jadi, in danger, ada opportunity. Jadi, please don't let the crisis into waste. Jadi, mari jadikan pandemi COVID-19 ini menjadi momentum untuk menjadi katalisator untuk kita bertransformasi menjadi lebih baik lagi. Dan kami juga ingin mengingatkan kembali kepada Bapak-Ibu peserta untuk subscribe di YouTube channel kami di Trade with Indonesia and Japan. apabila Bapak-Ibu ingin melihat kembali episode kali ini ataupun yang ketinggalan di episode selanjutnya. Dan supaya tetap stay tune, karena akan ada beberapa series lainnya yang akan mengulas dan mengelaborasi produk-produk yang lain. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Dan sebagai penutup, saya moderator, memohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama perlaksanaan diskusi ini. Dan mari kita foto bersama. Jadi, kami mohon kepada Bapak-Ibu untuk dapat menyalakan kamera video. Ya, sudah nyala semua, Ibu. Baik, mari kita mulai sesi foto bersama. Ya, satu, dua, tiga. Baik, selanjutnya. Satu, dua, tiga. Ya, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Terima kasih atas antusiasmenya yang luar biasa. Saya selaku moderator, sekali lagi mengucapkan permohonan maaf apabila ada yang kurang berkenan selama pelaksanaan webinar ini. Tetap stay tune di channel YouTube kami dan mengikuti akun sosial media ITBC Osaka maupun ada Tokyo. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Saya selalu, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Konjen. Terima kasih.